Halo guys, kembali lagi barengan Garasi77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang sesuatu apapun Yes guys, masih di Hot Wheels guys kita sekarang ya Dan ini sebenarnya udah lama pengen gue review nih Cuman baru sempat sekarang ya Yaitu Dodge Fan dari seri Hot Wheels Rift Yang sempat populer banget ya Digantungan sempat hilang, sempat goib Tapi sekarang nih kayaknya masih banyak ngegantung ya guys ya Dan mungkin semua Hunter udah pada punya gitu Dan mungkin yaudah mungkin emang lagi banyak aja stoknya kali gitu guys ya Ini dia, kita akan review bareng-bareng guys Kita akan lihat, kita akan cek detailnya segala macem Dan kalau bisa nanti kita bandingkan sebentar dengan yang warna hijau ya guys ya Oke guys, bagi yang belum subscribe dan pencet loncengnya Tolong pencet dulu subscribe-nya guys Dan pencet loncengnya juga Dan kalau suka mau video ini bisa di-like dan di-share juga ke teman-teman semua guys ya Oke, let's check it out Yes guys, ini dia Dodge Fan ya Dodge Fan yang didesain oleh Ryu Asada nih guys ya Soalnya ada namanya Ryu disini Dan gue cek juga di Hot Wheels Fandom Dia memang juga, memang benar didesain oleh Ryu Asada Sedikit histori mengenai si Dodge Fan ini sebenarnya guys Ini adalah, kalau nggak salah generasi kedua dan generasi ketiga ya Desain dari generasi kedua dan generasi ketiga dari Dodge Ram Fan ya Keluarannya si Chrysler Daimler Chrysler ya Nah itu, ada screenshotnya disini guys yang gue ambil dari Hot Wheels Fandom Dibilang bahwa dia cukup terkenal nih di Jepang ya guys ya Bahkan ada nickname-nya itu namanya Dajiban ya Dajiban, tapi sebenarnya artinya Dodge Fan gitu ya Jadi mungkin karena di Jepang gitu ya dan si Ryu juga mungkin sempet ngerasain pernah Masa-masa mudanya gitu ya waktu I don't know, disana dia pernah ngeliat si Dodge Fan atau mungkin pernah punya Jadi dia bikin desainnya dan kayaknya keren banget guys ya Ini agak berbeda dengan custom 77 Dodge Fan juga kalau nggak salah ya Yang mobilnya si D18 kalau nggak salah ya Ini Dodge Fan khusus yang untuk, ya mungkin disini ya kenapa drift ya Mungkin untuk main drift, main apa segala macem ya Dan lumayan banyak disukai oleh orang-orang Jepang sana guys Katanya seperti itu yang di wiki fandomnya ini Oke guys, selanjutnya kita coba bandingkan dengan si yang warna hijau guys ya Ini kebetulan warna hijau ini keluar pertama ya Varian pertama, ini varian kedua guys dari sisi warna ya Kebetulan gue baru cuma punya satu nih ya Jadi gue bongkar yang ini aja untuk nge-review ya Cuman mungkin teman-teman bisa perhatiin Kayaknya ada sesuatu disini yang berbeda ya dari gue ini Entah error, entah varian gitu ya Entah mungkin kayaknya sih error chat doang ya guys ya Kalau lihat di titik yang ini nih guys ya Yang warna hitam ini, ini warna hitamnya ini ada dua nih guys ya Satu yang pintu sebelah kiri dan pintu sebelah kanannya ada warna hitam dua-duanya Sedangkan yang hijau itu nggak ada guys yang di sebelah kanannya Ya cuman yang di sebelah kiri doang nih kelihatannya Nah mungkin memang mungkin chat error atau kurang atau gimana ya pada saat dibikinnya ya Tapi mungkin teman-teman bagi yang punya bisa dicek aja apakah seperti ini juga Kalau memang seperti ini juga berarti mungkin banyak ya Dan gue nggak ngerti kalau banyak itu error berjamaah Atau memang varian gitu ya, nggak tau juga Dan mungkin yang kuningnya juga dicek aja lagi kalau punya dua bulan kuning atau dua bulan hijau gitu ya Mengenai chat yang di sebelah sini guys Karena gue lihat kalau titik yang hitam ini sama nih ya Tidak ada perbedaan ya guys ya Tapi yang di sebelah sini, ini ada perbeda dikit nih Yang ini tidak ada, yang di sebelah kiri ya Garis ini nih yang hitam ini nih guys Nih ya Tuh Jadi dicek aja guys ya Bagi yang punya bisa dicek So, kita mulai langsung dari kartunya guys Ini dia Hot Wheel Dia nomor 50 dari 250 Terus ini gambar Dodge Fan nya Lumayan keren ya guys ya Warnanya hitam Pasti Moon Ice ya Moon Ice masih banyak yang nyari doang ya Ini keren lah pokoknya lah Kalau Moon Ice warna kuning tuh udah lah Pokoknya sip lah gitu ya Soalnya warna hijau telurnya juga keren ya Nah ini adalah Dodge Fan Seri dari HW Drift ya Nomor 2 dari 5 mobil Belakangnya seperti ini GTB 84 Coba kalau kita yang hijau kita cek Dia GRX21 Harusnya di bawah sini juga GRX21 Karena ini load baru ya guys ya Kita lihat Sebentar Nah ya bener guys GRX21 ya Jadi memang dia kreatnya di Gue gak tau yang hijau ini 2020-2021 ya Kemungkinan mungkin 2021 awal kali guys ya Ya ini dia Dodge Fan HW Drift Terus ini ada license nya banyak nih guys ya Ini ada license dari Dodge ya Dari Mopar juga nih Gue gak tau apaan nih ya Gak begitu jelas keliatan Ya Cuman intinya ini Oh RAM gak ya RAM RAM Ini gambar-gambar tantuk sapi ya RAM Dodge Mopar ya Generated Logos Vehicle Baru-lau-lau Ini udah license semua Ini ada Moon Ice juga guys Disini ya Ini gambar Moon Ice Oke guys Mari kita bongkar ya guys ya Dan kita akan lihat Gimana detailnya Gimana kerennya nih mobil Hari-hari Wasada Harusnya sih Tidak mengecewakan ya guys ya Pastinya ya Dan Banyak dicari-cari pastinya Oke guys Mari kita bongkar Oke guys Sudah keluar dari garasinya Ini dia Garasinya Kita singkirkan dulu Ya taruh dulu mobilnya disini guys Jadi ya Cardnya guys Wajib disimpen guys Menurut gue ya Karena hard cardnya Mantap Moon Ice Keren Oke kita taruh disini Nah ini dia Mobilnya guys Sekilas ya Keren Moon Ice nya guys Mantap Kuningnya mantap Dari depan Kayak gini Nah ini ada perbedaan disini guys ya Nah ini kita bahas nanti Ini dia belakangnya Oke Oke Langsung kita lihat Kita dari bawah Seperti biasa Dodge Fan GRX21 ya TM FCA US LLC Hot Wheels Copyright 2020 Matel 1186 MJ 1NL Made in Malaysia Ada tanda hot wheel disini Dan bawahnya juga Ada gardannya Ada poros rodanya Jadi Tidak plain ya Jadi keliatan jelas Ada copyright 2020 Matelnya disini guys ya Berarti emang dia castingan Dibikin tahun 2020 Oh iya Dari sebelah kanan ya guys ya Ini ada tulisan Ryu 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 terus bawahnya apa nih Gak begitu jelas Nanti kita coba macroin ya guys ya Biar keliatan Nah ini ada Titik-titik hitam disini guys Nih Kayak bercak-bercak hitam ya Ada 1 2 3 Ini tadi yang tadi gue bilang nih 4 5 Terus nih Bagian ini Handel pintu ya 6 Disini Dan 7 Jadi lumayan banyak Bercak hitam Aku gak tau Mungkin emang Efek Efek Drifting mungkin Kali gitu ya Seperti itu Ada tulisan dodge disini guys Lumayan bagus dodgenya Hot wheel Ya oke lah ya Moparnya Gak terlalu rapi ya Moon ice nya Tapi oke guys Lumayan lah Garis pintunya jelas Jadi ini buka ya Buka 2 itu dibuka Kayak klak-klak gitu ya Mantep nih Keren ya Tapi kenapa gagangnya Cuman 1 ya Mungkin yang 1 dibuka 1 didorong I don't know Harusnya kalau dibuka 2-2 nya Kan ini gagang juga Disini harusnya Tapi tidak tau Tapi mungkin emang bisa dibuka juga Tanpa gagang Ini boleh bisa di komen-komen guys ya Nah ini kacanya smoky black ya guys ya Dan di dalamnya tuh keren banget tuh Dari sininya ya Dari sini juga buka buka Nanti kita lihat dari atasnya Mantep tuh ya Chrome semua Interior nya warna chrome semua ya Keren Oke Terus disini guys Sorry Sebelah kiri dulu Nah ini dia guys Sebelah kiri kita lihat disini Ada Rio juga Ada Dodge Ada Hot wheel Ada Mopar Ada Moon ice ya Ini ada bercak hitam juga Ya 1, 2, 3, 4 5 Ini ya Di bawah sini juga ada Dan ini ada garis pintunya juga lumayan jelas ya Warnanya Keren Dan handle pintunya juga lumayan jelas Cuman warna hitamnya jadi tidak kelihatan ya guys ya Jadi maksudnya bukan tidak kelihatan Tidak rapi gitu ya Tidak rapi Ter Apa namanya Tertempel di pas digagang pintunya But it's okay Ya Dan kalau lihat disini guys Disini gak ada pintu samping sebelah kiri yang dibuka ya Jadi Pintunya cuman sebelah kanan Ya Untuk pintu belakangnya Jadi yang ini tidak berpintu guys Nah itu dia Kalau kita tidak lihat Kita kan Tadi di blister kayak gini ya Jadi kita gak kelihatan juga nih sebelah sininya Jadi kalau kita gak lose Kita mungkin gak akan sadar kalau Disini tuh tidak ada bagian pintunya ya Sebelah kirinya Gitu guys Dan mungkin van Mobil van seperti itu ya Sebelah Kanan doang ya Karena kan Jepang itu kan Melusian seter kanan ya Teman gak tau nih Ini mungkin Oh ini US ya Mobil US ya Cuman gak tau kenapa dipakai di Jepang Di import kali dari Jepang ya Jadi pintu sebelah kanan yang dibuka Yang sebelah kirinya ditutup Karena pintu penumpang ya guys ya So Ini disini ada Apa namanya Rem Ya rem merah Brake lamp Kelan juga ya Disini juga ada brake lamp juga pastinya Agak berbeda Sebenernya sama Cuman lamp Cuman jelek ya Ininya ya Harusnya ini berada di atas nih guys ya Tapi dia ke bawah gitu loh Si tamponya Nah kalau yang ini pas Agak pas lah ya Paling tidak Gue gak tau nih Harusnya sampai ke belakang Atau enggak nih Cuman oke lah ya Tapi yang ini parah banget nih Sayang sekali ya Udunya Tapi memang seperti ini Kalau basic car ya Oke kita ke bagian depan Ini basenya plastik guys ya Rodanya juga plastik Velgnya juga lumayan oke guys Velg bintang biasa Cuman dia warnanya warna Silver Silver apa abu-abu Grey sorry ya Kalau si yang hijau ini Warna silver ya Kita ke bagian depan Ini plastik Ini plastik juga Yang chrome ini guys ya Dan ini kelihatan Bahwa ini kayak penarik Ada bentuk I don't know Gak gandeng gitu Kalau misalkan Untuk narik mobil Atau ditarik gitu ya Mungkin ya Ini plastik guys Ya bagian si moncongnya ini Si bempernya Tapi lumayan jadi keren ya Mantep ya Ini besi Yang ini besi juga nih Cuman dia dikasih tampo aja Tampo grill ya Kalau kita bandingkan Dengan gambarnya Itu sama guys ya Ada warna bercak hitam juga Disini juga ada bercak hitam Ini ada tanda Ramnya ya Harusnya Ini gak ada ya Dodge Ramnya Disini ada tanda hot wheel Ada tanda hot wheel juga Harusnya disini Kita coba lihat Tanda hot wheelnya Tidak begitu kelihatan Tapi memang ada guys ya Nanti kita coba Pake makro ya Di belah ini Tulisannya agak beda guys Ini juga bukan hot wheel Ini tulisan apa nih Yang tadi di bawahnya Ryu ya Nih di bawahnya Ryu ini Sama ditaruh disini juga guys Lampunya juga dikasih tampo guys Jadi dikasih cetakan Cetakan warna ya Cetakan tampo ya Bukan apa namanya Lumayan Jadi gak cuman dicetak doang Tapi dikasih tampo juga Ini ada bercak hitam Bagian depannya seperti ini Polos ya Tidak ada apa-apa Cuman ada kayak cupnya aja Action cupnya Lumayan oke Ini wipernya kelihatan guys Ada dua ya Tuh di kacanya ada wiper Ya lumayan Terus kelihatan warna chrome-nya tuh Bagian dalamnya Ada setir kiri Ada press nailing-nya juga tuh guys Nah kita lihatin dari bagian atas Keren banget tuh guys Tuh liat Gue apa ini ya Kayak mobil kah Atau motor kah Atau speedboard kah Keliatan ya Kayak dalamnya tuh kayak Dia berupa ini Tempatnya ada roda gitu Ini tempat duduknya Ini kayak setirnya Mungkin ya gak tau sih Keren juga ya Tuh ada rodanya dua juga tuh disitu Mungkin ya I don't know Bagi yang tau Apakah di dalam ini Apakah sound system Atau apa gitu Tapi keliatan kayak Sebuah kendaraan sih guys Kalau ngeliat tengah ini Kayak tempat duduknya gitu ya I don't know Bisa di komen ya guys ya Kalau bagi yang tau Tapi ini keren banget tuh Transparan Dan keliatan interiornya guys Mantap ya Artistik banget lah istilahnya Ini mungkin kalau di custom Bisa dirubah segala macem I don't know Bagi para customer Customer Yang demen modif lah istilahnya ya Modificator Nah bagian belakang gue suka banget guys Ada kusi-kusi jendelanya Ini kayak gini ya Dan ini ada pintunya Untuk dibuka Keren banget ya Ini ada engsel pintunya Ini ada apa namanya Bagian lampu remnya Walaupun gak diwarnain gitu Tapi lumayan detail loh guys Mantap Ya mantep banget Terus ini bagian bumpernya sama Chrome juga plastik ya Ini nomor polisinya sayang Tidak ada tampu atau apa Karena dia nyatu dengan base Jadi dia memang plastik hitam disini ya Mantap guys So what do you think guys Bener gue sih keren banget sini ya Oke kita pindah ke macro ya guys Yes guys Udah kita ubah ke macro ya guys ya Nah ini kita lihat Ryu Terus mungkin kalau kelihatan Apa ini guys Namanya Oh Bukan bahasa Kita kali ya Gak tau nih tulisannya apaan guys Apakah tulisan bahasa Jepang guys I don't know Ya Gak kelihatan juga sih Tuh Iya guys ya Gak tau sih Gue gak bisa baca sih guys Bagi yang tau bisa di komen guys ya Ini gak tau tulisan apa gitu loh Gak terlalu jelas juga ya Oke Nah ini kita ke dogenya nih guys Ini dia dogenya Mopar nya Hot wheel nya gak terlalu jelas Mopar juga gak terlalu jelas guys Moon nya juga Ya oke lah ya Bila dari jauh juga lumayan jelas Tidak ada tanda rem disini Sedangkan di bagian ininya ada nih guys Tuh Ya ada Ada remnya ya Ada logo rem Rem van nya lah Gitu Ini ada tulisan hot wheel disini guys Tuh Oke tuh Hot wheel ya Disini tadi nih Gak kelihatan juga guys Guys Karena Nah itu Gue gak tau sih Tulisannya apa ya guys ya Tuh Oh tuh 2021 HW Drift Oh my god Oke Jadi tulisannya tuh yang berwarna putih guys Bukan yang warna hitam Oke 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 Jadi hitamnya tuh sebagai base nya Keren juga ya Bukan warna putih Maksudnya warna kuningnya ya Oke Ini juga sebenernya kelihatan HW Drift sih Sebenernya ya 2021 2021 Ini kan 20 2021 HW Drift nih Tuh kan gak begitu jelas Keren juga sih emang Tuh Can you see that guys Tuh HW Drift ya Jadi kayak dibikin kayak Apa Hiragana nya Jepang ya Grup Hiragana Jepang Keren 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 Ini gak terlalu kelihatan Tapi emang Emang tulisannya ini 2021 HW Drift guys Keren Sirio ini emang keren ya Punya Tanda-tanda yang Apa ya Dia ngasih kayak Misteri-misteri gitu guys Menurut gue Tuh liat Jadi kita kan fokusnya Ke yang warna hitam Ternyata dia Sebenernya warna kuningnya ya Yang Itu yang Tulisannya itu 2021 HW Drift Kalau kita ngeliat hitamnya Kita bingung guys Yang ini juga seperti itu sih Harusnya ya Keren 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 Mantap Mantap Nah ini dia guys Tadi guys Dalamnya ya Tuh Atau kelihatan Seperti apa nih guys Coba di ini guys ya Di komen-komen Kalau yang tau Tapi kayaknya sih Gak tau sih ya Mungkin kayak Motor kali ya I don't know Ada bannya dua gitu Atau tempat duduk kali Memang tempat duduk penumpangnya Kali guys ya Terus dia Bisa Atau buat main game Kali di dalamnya Atau main video game Gitu kali ya I don't know Citu aja kayak ada monitoring gitu Di depannya guys Keren lah gue ngerti deh Coba mungkin yang tau Bisa di komen guys Silahkan Oke guys Mantap lah Ini terutama yang di bagian sini Ini di bagian sini juga nih Mantap ya Sama bagian sini Ini Ini Gue perlu waktu juga Untuk Tuh 2021 Terus H W D R I F T Seperti itu guys Mungkin belakangnya ada Kayak tanda hapa lah Gitu ya Keren sih emang Oke guys Ya Mantap ya Keren ya Oke Oke guys Jadi gitu Reviewnya ya guys ya Kesimpulannya sekarang Ya Mumpung nih baru Cuman dua guys Ya Karena dia Testingan baru gitu ya Dan didesain sama Rium juga gitu ya Dan baru cuman dua Gue yakin Gak tau mungkin ada Seri premiumnya kan nanti Gue yakin sih bakal ada ya Harus di serok nih guys Walaupun Dan sekarang yang kuning ini Lumayan masih banyak Sering gue liat di gantungan ya Yang hijau Gue udah gak pernah liat lagi Gue Alhamdulillah nemu satu nih Gitu di gantungan Waktu itu iseng Ke Indomaret gitu Eh tiba-tiba nemu Masih ada gitu Gue gak tau kalo sekarang Selama gue hunting Gue baru cuman Ngeliat satu ini aja Mungkin gue lagi apes aja Kalian yang hijau ini Tapi kalo yang kuning Lumayan banyak Dan masih ada sering di gantungan guys So menurut gue So menurut gue nih Di serok Wajib Kalo bagi suka Sama desainnya Riu ya Nah ini Salah satu Apa namanya Hasil Kreasi dia gitu Dan menurut gue Keren banget Ada Alah-alah JDM nya Walaupun dia mobilnya Mobil Muscle ya American muscle Gitu ya Karena ini Dodge van Kreat dari Daimler Chrysler Ya kalo masalah ya Gitu guys Oke Gitu aja guys Kalo Apa namanya Ada yang tau informasinya Di dalamnya ini apa Bisa di komen-komen guys Gue juga penasaran sebenernya Jadi Gue pengen tau nih sebenernya apa Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu Dan bisa jadi referensi Teman-teman semua Bagi yang belum subscribe Dan belum mencet Loncengnya Tolong mencet dulu Subscribe-nya guys Dan mencet loncengnya juga guys ya Dan kalo suka sama video ini Bisa di like Dan di share juga Ke teman-teman semua Oke guys See you on the next video Stay safe And Peace out Sub indo by broth3rmax